Halo teman-teman, baik lagi channel gue, sorry saya, kita lanjut dari Captain Tsubasa Dream Team guys Jadi hari ini ada bocoran update mengenai hari Jumat ya guys, ada event Halloween Ya bagi kalian yang nunggu-nunggu Captain Tsubasa ada event Halloween apa enggak Nah ini ada bocoran buat hari Jumat ini ternyata ada event Halloween guys Ada eventnya dan ada gacha baru juga, oke langsung aja kita lihat ya Jeng jeng, Halloween transfer, gambar depannya Brian Cullivote guys Happy Halloween, player with special background are coming, jadi ini kartunya spesial ya Mungkin backgroundnya ada gambar kayak kelelawar gitu guys Oke periodenya 26 Oktober sampai tanggal 9 November guys, jadi cukup lama ya Oke, player yang baru ada apa? ada Brian Cullivote yang baru guys, Netherlands Prestige Udah gitu ada Fran Chesser yang baru ya, Charming Pymaker ya Dan SSR Michael Yamada, si aboy, si keeper botak itu guys, keeper botak yang Real Japan 7 ya Defensive Super Spider, wow, gagal lagi heboh Spider-Man game-nya kali ya Jadi si Yamada ini dikeluarin sama si club ya, Super Spider Cats mungkin ya Dan ini pilih gua Cullivote nya pasti merah ya Karena Cullivote merah belum ada yang GG, Chesser nya mungkin hijau ya Karena biru dan merah udah ada yang bagus Michael Yamada berarti sisanya mungkin biru guys Oke, jadi di event gacha yang kali ini, drop rate nya dinaikin ya Mantap, mantap, mantap Oh ini ada guys, new player, bener ya Cullivote nya merah guys Wow, gila, garam banget, ini pasti bagus banget ini Cullivote merahnya guys Waduh, pasti gacha lah, Chesser nya hijau, wah, parah, parah, keren Yamada nya biru, Michael Yamada ini kok gak salah orang Jepang ya Dia termasuk Jepang gak ya, Jepang lah ya, Real Japan 7 tuh Jepang ya Jadi kalau gua, sebenarnya tim biru gua itu kurang keeper Jepang ya Jadi kalau gua dapet Yamada, wah gila, keren dah Wah, berarti tim biru Jepang gua makin GG aja nih Gua ngarepin dua sih, si Cullivote merah sama Yamada guys Tapi gua lebih utama Yamada sih, gua dapet merah, sebenernya tim merah gua udah complete sih Tinggal tim Jepang biru doang nih, gua butuh Michael Yamada nih berarti nih Ada Larson yang baru ya, tapi SR, Frederic yang baru SR, dan Casagrande yang baru SR Ini paling kalian ngambil skillnya ya, dari 3 kartu SR ini ya Lumayan ya, gua malin dapet Larson ya, berarti lumayan Oke, ada extreme event lagi guys, event No Left ya, setelah kita satu minggu dihabiskan Tsubasa Cup ya Ada event extreme lagi nih Hadiahnya adalah, Juan Dias guys, Juan Dias Juan Dias, ijo yang bagus nih yang ijo ya Sedangkan yang jelek ini yang bi... eh tunggu deh Oh, gua jadi bingung ya, biru apa ijo nih jadinya ya Enggak deh, pokoknya Juan Dias, ini pasti Juan Dias yang intercept ya Dan ada formasi EX yang baru, Gold Wow, ini bagus ya, 4, 1, 3, 2, wow Keren, keren Oke, sama ya, dua minggu eventnya guys Extreme event No Left ini dua minggu Oke, Juan Dias Swift Interception EX Gila gak tuh Udah Santana dibikin ada interceptnya Dias dibikin ada interceptnya Wow, makin GG aja ya Hyuga, Hyuga belum ada intercept ya Gila gak tuh, aduh Gila, Juan Dias yang punya Juan Dias Dream Pass makin GG aja ya Ada Halloween login bonus guys Jadi kalau kalian login tiap hari ya Dari tanggal 26 sampai tanggal 12 Lama juga nih Ah, banyak banget ya 26 sampai 12 loh Wow, dapat kostum men Keren gak tuh Gila Dapat Halloween kit Home Wow Bajunya bagus ya Yang di atas kanan ini kayaknya Bajunya putih, merah, hitam guys Kayak baju vampir ya Wow, ada pumpkin ball juga nih SSR Waduh, kalian mesti login tiap hari nih Lumayan ya black ballnya ya Oke, ada juga Happy Halloween SSR Match Ready Pack Wah, ini kayaknya di shop guys Ini di shop ya Waduh Ini duit lagi, duit lagi nih Ini di shop nih Kayaknya harganya antara 500 ribu sampai 1 juta Lebih mungkin ya Ini akan kalian akan dapat Satu tiket SSR Premium Wow Dapat juga Halloween Premium 10 transfer tiket Sama 45 dream ball 45 dream ball Oh, ini harganya 1 juta nih kayaknya Berarti ini Setelah dapat 45 dream ball juga ya Dan Satu pumpkin ball SSR Aku dapat satu black ball SSR Sama 5 dream ball Sama bonus Berarti total 50 dream ball ya 50 dream ball Satu black ball SSR Terus 10 transfer tiket Sama SSR Premium ticket Wah, ini pasti harganya 1,2 juta nih Ini Parah, mahal Ini pasti mahal guys Oke, Halloween Premium 10 transfer tiket Can be used to current Oke, ini bisa dapat Gacha-nya Isinya bisa ada si Kulifot dan lain-lain juga ya Yang baru ya Dan Kemungkinan untuk drop SSR-nya itu 5% Wah Gila Gila, gila, gila Wah, ini mah yang Sultan pasti beli lah ya Kalau kalian Ini kayaknya gacha-nya step up bukan ya Coba kita lihat sebentar ya Kalau kalian step up gak dapet ya Bisa beli yang 1 juta itu sih Oh, step up guys Jadi gacha Halloween-nya si Kulifot ini step up ya Di step ke-3 kalian 1 SSR Player Guaranteed Tapi bisa apa aja sih yang dapet sih Cuma drop rate-nya dinaikin yang 3 tarter ini guys Jadi kemungkinan besar sih Bisa dapet Oke, selain 3 player ini dan Aduh Ada lagi nih guys Yang baru guys Kayaknya ada Major Update Info Part 1 Wow Di-update lagi ya Baru kemaren ada Ada segala macem-segala macem Naikin sampai Apa Limit break-limit break Sekarang Limit break Di-atasnya lagi guys Di-atasnya limit break lagi ya Oke Major Update Info Part 1 Wah Ini bakal di-implementasi Bukan tanggal Jumat ini Berarti hari bulan November Starting November guys Oke Ada apa yang baru disini Hidden Ability Evolution Gila gak tuh Udah limit break ya kan Bikin repot ya pari ya Limit break udah gitu Hidden Ability Evolution Apalagi ini pasti lawannya juga susah-susah ya Untuk dapetin Hidden Ability Evolution Gila Oke nanti ini akan Dicantumin di sebelahnya Evolution Sama Ability Limit Break Ada 2 ya Unlock Potential Sama Skill Field Edit Skill Field Edit Apalagi tuh Oke Hidden Ability Evolution Change the Value and Effect Of the Team and Passive Skill Gila Gila Jadi Hidden Ability Evolution Nanti bisa naikin Team Skill ya Team Skill sama Passive Skill Yang dinaikin dan bisa dirubah kayaknya Wah parah ini Makin GG aja dah Parah 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 Jadi contohnya ini ada Misaki ya Ini misaki yang mana ya Misaki itu mukanya beda ya Jangan-jangan ini Misaki Merah Dream Festival Yang bulan ini nih Misaki Way ya tuh Lihat tuh Lihat kan Wah Kok feeling gue ini Misaki Merah Dream Festival ya Oke ini ada contohnya Misaki Jepang Inspire All Start Plus 5% Begitu kalau kalian Hidden Ability di Evolve 5%-nya bisa berupa jadi 7% Gila ya Wah kacau nih Yang punya Snyder Dream Fest Santana sama Hyuga Makin GG aja deh Wah lihat tuh Ini di tabel yang sebelah kanan Yang misaki ini Ini ada banyak macam-macam Ability sama Passive Skill ya Dan ini nanti bisa dirubah-rubah ya Berarti ya Wah gila Parah 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 Makin GG ya guys Jadi untuk dapetin Hidden Ability Evolution ini Kalian perlu item baru Namanya Hidden Skill Drill Jadi nanti di Drill-Drill-nya Ini kan paling gede Sekarang kan Gold guys Nanti ada yang baru lagi Rainbow Drill ya Hidden Skill Drill Ini bentuknya Latar belakang rainbow guys Wah Makin banyak kerjaan Tiap hari ya guys Parah nih game Get Hidden Skill Drill Kalau menilai Add Skenario Oke jadi nanti ada Skenario baru Kita untuk Nah ini kayaknya Ngalain timnya juga Paniknya susah ya Bisa 900 ribu Sampai 1 juta mungkin ya Soalnya ini makin GG aja nih Soalnya ini naikin Pasif sama Team Skill Dan bisa ngerubah juga Jadi pasti Untuk dapetin Hidden Drill-nya ini Pasti susahnya bukan main guys Dan ini baru di implementasi Bulan November Dan ini baru part 1 ya Ini baru part 1 guys Jadi mungkin nanti ada part 2-nya lagi Ya kan Ini update period beginning of November and December Berarti 2 bulan ya Wah Gila Makin banyak kerjaan ya guys Parah parah Oke kita cek sebentar guys Mengenai Chaser ya Chaser itu Kalau Chaser yang biru Itu paling GG yang ini guys Yang Chaser yang ini nih Paling GG nih Ini Chaser dari Dream Collection ya Ini gue punya nih guys Ini Chasernya Bagus banget Apalagi kalau kalian ada Cards biru Wah makin GG banget ini Sudah gitu Chaser yang merah Udah ada yang ini guys Udah ada yang ini Ini Chaser merah juga bagus banget nih Tuh Interceptnya GG banget Sama bisa lari ya Stamina Killer ya Jadi Chaser itu Yang belum ada yang bagus itu Kartu yang ijo ya Ijo nya itu baru yang kemarin Yang dapat gratisan ini guys Jadi pantesan ya Chaser nya ijo ya Oke kali ini kita ngeliat Kulifot guys Yang baru itu Kulifotnya merah ya Nah kan Kulifot ijo itu Udah ada Kulifot ijo itu Udah ada yang ini yang bagus nih Ini Kulifot ijo Spiral Shot ya Insect Master 30% pasifnya Nah kan Kulifot biru itu Udah ada Dream Collection Ini Dream Collection Kulifot biru ya GG banget ya Insect Master nya juga 30% guys Dan sekarang keluar Kulifot merah ya Parah Kalau ini Kulifot yang ini mah Ini emang limited ya Yang gue punya ini limited guys Yang paling bawah ini Yang hijau ini limited Dan yang kemarin ini Yang dari fan premier juga Ini Kulifot merah ya Kulifot merah dari Brakeshot EX Nanti gue kalau dapet Kulifot merah yang baru Nanti dari Shot EX nya Pasti gue pindahin ke Kulifot yang baru guys Jadi emang belum ada Kulifot merah ya Oke kali ini kita ngeliat Michael Yamada guys Ini member dari RJ7 Real Japan 7 Berarti dia termasuk Jepang ya Wah ini untuk tim Jepang biru gue sih Mantap banget nih Oke kita lihat ada Spider Cat Double Handed Smash Nah ini belum ada kartu yang bagus nih Nanti kedepannya jangan-jangan Si Amoros Keeper Francis juga ada Kartu SSR yang bagus ya Nih kita disini si Botak ini nih Nggak punya kartu SSR yang bener-bener SSR yang bagus ya Cuma ada yang ini doang nih SSR Max Ur Ini gue lupa nih dapet dari mana ya Gue punya nyata nih Super Cat C Oh oke oke Super Cat C Oke jadi ini belum ada kartu bagus yang sama sekali guys Jadi Wah boleh ya Super Cat C Yang ini skill apa nih Ada Spider Cat B Jadi ada B sama C ya Yang ini Super Cat A Wah lengkap ya Ada Cat A, B sama C Wah gila gue mesti dapet nih Kalau yang baru pasti nanti Spider Cat nya S ya Wah gila Komplit loh Komplit, Komplit, Komplit Mantep nih Skill Cat Caps nya Komplit semua ya Komplit semua guys Ini Cat semua ya Jadi semoga nanti Michael Yamada yang biru itu Jurus utamanya Rank S Catch ya Kalau sampe pun sih Gue geleng-geleng kepalanya deh Pusing Pasti Cat lah ya Nggak mungkin Club sejati itu ya Soalnya ini kartu-kartu yang skill A, B Rank A, Rank B, Rank C nya Ini Cat semua nih Kalau sampe nge-punt sih Wah Gue BTA abis dah Ya semoga dapet lah ya nanti Oke teman-teman Jadi itu aja Sekilas info mengenai update Hari Jumat tanggal 26 Dan bulan depan November Ada major update gede-gedean ya Menambah skill field dan hidden ability guys Thank you udah nonton video gue guys Jangan lupa di like videonya Dan di share ke teman-teman kalian Yang suka asuh basah Dan jangan lupa subscribe Bagi yang belum Kita ketemu lagi di video berikutnya nanti guys Bye bye Thank you guys udah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih.